Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusron Razaid Kita bertemu lagi di channel saya Hari ini adalah Saya akan menerangkan suatu Bahasan yaitu Yang seringkali paling sulit Yaitu teori, konsep, konstruk, variable Definisi konseptual, definisi operasional Proposisi dan hipotesis Jadi ini adalah istilah-istilah yang Harus kita pahami Untuk bisa mengerjakan skripsi Atau tesis, atau desertasi Banyak yang mungkin belum paham terhadap ini Baik Apa itu teori Jadi ini adalah definisi teori Menurut Kerlinger Saya gunakan yang lama Jadi Teori itu adalah seperangkat konsep Definisi dan proposisi Yang menyajikan gejala atau fenomena Secara sistematik dan seterusnya Perhatikan Beserta hubungan antar variabelnya Dengan tujuan memprediksi Meramalkan Dan memberi penjelasan tentang fenomena tersebut Jadi Itu adalah Definisi teori Menurut Jonathan Turner Teori adalah proses pengembangan ide-ide Yang membantu kita Menjelaskan Bagaimana Dan mengapa Sebuah kejadian Atau fenomena Dapat terjadi Dari dua definisi Ini Kita tahu Bahwa Ada Istilah-istilah yang Perlu Kita garisbawahi Yaitu Kemudian Nasir Meringkas Pemahaman konsep Pengertian teori Itu adalah Seperangkat Proposisi Nah Yang terdiri dari Konstrak Ya Atau variable yang sudah Didefinisikan secara luas Dengan hubungan Unsur-unsur dalam set Atau Perangkat tersebut Istilah Unsur-unsur ini Kemudian Pada berbagai Bidang ilmu Disebut sebagai Indikator Dimensi Aspek-aspek Dan sebagainya Tapi di dalam Hidmu Natura Mungkin Lebih pada Kata unsur Teori Dua Teori menjelaskan Hubungan antar Variable Nah ini Perlu Garisbawahi Teori Menerangkan Fenomena Dengan Cara Menspesifikasikan Variable Mana Yang berhubungan Dengan Variable Mana Maksudnya adalah Menghubungan satu Variable dengan Variable yang lain Itu adalah Teori Jadi teori adalah Penjelasan Definisi Yang menyajikan Hubungan Antar Variable Di dalamnya terhadap Unsur-unsur Atau aspek-aspek Atau faktor-faktor Untuk menjelaskan Suatu fenomena Dengan tujuan Memprediksi Dan sebagainya Oke Baik Sebelumnya kita Dari Definisi Teori ini Kita Melihat Ada suatu istilah yang Mungkin sudah kita Pernah dengar Tetapi kita Belum Mungkin Belum Paham Maka Ini akan Kami jelaskan Seperangkat konsep Kemudian ada Proposisi Apa Ada konstruk Apa sih yang dimaksud itu Kita tidak akan bisa Memahami Apa itu Pengertian Teori Kalau kita tidak Tahu Itu Istilah-istilah Dalam Definisi tersebut Baik Nah Kita harus tahu Perbedaan Konsep Konstruk Dan variable Dalam penelitian Kita akan selalu Menggunakan Ada Namanya Variable Penelitian Baik Apa sih Kemudian Ada istilah Konsep Dan konstruk Konsep Menurut Singarimbun Dan Evendi Tahun 87 Halaman 33 Adalah Istilah Dan definisi Yang digunakan Untuk Menggambarkan Secara Abstrak Suatu kejadian Keadaan Kelompok Atau individu Yang menjadi Pusat perhatian Ilmu sosial Jadi Konsep Adalah Definisi Dan istilah Untuk Menggambarkan Suatu Kejadian Nah Konsep Ini Abstrak Nah Kemudian Jadi Konsep Itu Adalah Semua Gagasan Yang bersifat Abstrak Yang dapat Dicituskan Oleh siapapun Untuk Menggambarkan Suatu Fenomena Itu Namanya Konsep Jadi Siapapun Boleh Memiliki Konsep Terhadap Suatu Fenomena Ada Suatu Fenomena Covid Itu ya Semua orang Boleh berpendapat Memiliki Konsep Mengajukan Konsep Sendiri Sendiri Apa Itu Bagaimana Itu Terjadinya Suatu Virus Dan Sebagainya Semua Itu Namanya Konsep Konstrak Itu Sebenarnya Adalah Konsep Tetapi Konsep Yang dibuat Dan Dihasilkan Oleh ilmuwan Secara sadar Untuk Keperluan Ilmiah Yang Khas Dan Tertentu Itu Menurut Nasir Jadi Konstrak Adalah Konsep Yang Disampaikan Oleh seorang Ilmuwan Kalau Konsep Siapapun Boleh Berpendapat Memberikan Definisi Tapi Kalau Definisi Itu Sudah Dihasilkan Oleh ilmuwan Untuk Kepentingan Ilmiah Pada bidang Bidang Tertentu Maka Konsep Itu Dinamakan Konstrak Jadi Konstrak Pendapat Seorang Ilmuwan Biasanya Ada di Literatur Nah Berikutnya Adalah Variable Variable Adalah Konsep Yang Memiliki Macam Macam Nilai Jadi Kita harus Tahu Ada Istilah Istilah Yang Harus Kita Pahami Konsep Konstrak Dan Variable Variable Adalah Konsep Yang Mempunyai Bermacam Macam Nilai Menurut Nasir Sementara Menurut Hatch N Farhad Di Dalam Suguyano Variable Adalah Atribut Atau Objek Yang Memiliki Variasi Antara Satu Sama Lainnya Jadi Variable Adalah Konsep Yang Memiliki Variasi Jadi Bermacam Macam Nilai Dan Variasi Saya Menggaris Bahwa Jadi Agar Suatu Konsep Memiliki Variasi Nilai Maka Konsep Atau Konstrak Tersebut Sudah Harus Diukur Sehingga Memiliki Nilai Atau Memiliki Variasi Apa yang Dimaksud Dengan Variasi Misalkan Berat Badan Masih Menjadi Suatu Konsep Tapi Ketika Dia Memiliki Berat Badan Si A 10 Kilo Anak Bayi Atau Anak Balita Ada yang 15 Kilo 20 Dan Sebagainya Sudah ada Nilainya Itu Namanya Variable Berat Badan Nah Selanjutnya Apa itu Variable Sudah Berikutnya Ada Variable Penelitian Tentu Saja Adalah Suatu Variable Dimana Sebelum Menjadi Variable Penelitian Adalah Definisinya Dari Sebuah Konsep Atau Konstrak Yang Sebelumnya Diperoleh Dari Ilmuwan Tertentu Kemudian Didefinisikan Kembali Oleh Peneliti Disesuaikan Dengan Subjek Atau Objek Yang Diteliti Nah Ini Melalui Definisi Operasional Jadi Variable Penelitian Harus Didefinisikan Sepaya Operasional Nah Definisi Operasional Itu Apa Ini Salah Satunya Menurut Sugiono Definisi Operasional Adalah Suatu Atribut Atau Sifat Atau Nilai Dari Objek Atau Kegiatan Yang Memiliki Variasi Tertentu Yang Telah Ditetapkan Oleh Peneliti Untuk Dipelajari Dan Kemudian Ditarik Kesimpulannya Jadi Begitu Jadi Variable Penelitian Sederhananya Adalah Konsep Atau Konstrak Karena Konstrak Itu Variable Penelitian Kan Kita Harus Pakai Literatur Ilmiah Sementara Konsep Yang Ilmiah Namanya Konstrak Maka Variable Penelitian Adalah Konstrak Yang Definisinya Mengacu Pada Pendapat Ilmuwan Ilmuwan Definisi Tetapi Kemudian Didefinisikan Kembali Oleh Peneliti Disesuaikan Dengan Subjek Objek Atau Tempat Kira-kira Itu Peneliti Wajib Menulis Sintesis Apa itu Sintesis Atas Kontrak Yang sudah Ditulis Dari Berbagai Literatur Pada Bab Tinjuan Pustaka Biasanya Bab 2 Apa itu Sintesis Sintesis Adalah Kesimpulan Versi Peneliti Yang Ditulis Atas Definisi Atau Konstrak Yang Digunakan Nah Pengambilan Kesimpulan Ini Wajib Karena Kita Kan Di Dalam Variable Di Dalam Bab 2 Kita Tulis Variable Penelitian Definisinya Menurut A Menurut B Menurut C Setelah Berbagai Definisi Itu Maka Peneliti Wajib Meringkas Menyimpulkan Terus Apa Intinya Dari Variable Yang Kita Tulis Itu Itu Namanya Sintesis Jadi Sintesis Adalah Kegiatan Mengambil Kesimpulan Dari Definisi Definisi Yang Di Aju Yang Ditulis Dalam Sumber Atau Kita Aju Dalam Sebagai Literatur Kita Kemudian Versi Kita Tertafsirkan Baik Ini Contohnya Jadi Ini Adalah Saya Ambil Dari Satu Artikel Atau Skripsi Dia Menulis Motivasi Kerja Di atas Atasnya Pada bagian Akhir Kemudian Dia Memberikan Rumusan Sendiri Kesimpulan Sendiri Inilah Namanya Kegiatan Sintesis Yaitu Dia Menyimpulkan Berdasarkan Beberapa Teori Pokok Di atas Dapat Disimpulkan Motivasi Kerja Merupakan Daya Dorong Dan Daya Gerak Yang Membangkitkan Dan Mengarahkan Perilaku Pada Suatu Perbuatan Pekerjaan Pada Upaya Upaya Nyata Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditetapkan Bahkan Sampai Pada Indikator Secara Implisit Motivasi Kerja Tampak Melalui Tanggung jawab Dalam Melakukan Pekerjaan Prestasi Yang Dicapai Pengembangan Diri Dan Kemandirian Dalam Bertindak Jadi ABCD Ini Adalah Kesimpulan Dia Dan Juga Definisi Dia Tetapi Itu Namanya Sintesis Apakah Ini Sama Dengan Yang Di Atas Atasnya Yang Di Aju Dia Bisa Jadi Menggunakan Kata-kata Sendiri Merangkum Jadi Sintesis Itu Merangkum Dan Menyimpulkan Baik Dari Istilah Istilah Tadi Maka Inilah Kira-kira Tahap Jadi Ini Konsep Pertama Konsep Seperti Disampaikan Itu Istilah Digunakan Untuk Menggambarkan Suatu Objek Secara Abstrak Coba Bayangkan Apa Pendapatmu Apa Defis Menurutmu Konsep Yang Namanya Lapar Lapar Itu Adalah Semua Orang Adalah Rasa Yang Dirasakan Dalam Tubuh Kita Karena Kita Belum Makan Itu Konsep Siapa Yang Ngomong Pak Yusron Apakah Pak Yusron Ahli Di Bidang Kedokteran Mungkin Karena Ini Kaitannya Dengan Tubuh Manusia Tidak Maka Pak Yusron Boleh Memiliki Pendapat Sendiri Itu Namanya Konsep Istilah Konsep Itu Akan Menjadi Konstrak Dalam Jika Jika Yang Berpendapat Tadi Yang Mendefinisikan Tadi Itu Adalah Ilmuwan Pada Bidang Yang Kas Jadi Kalau Yang Ngomong Lapar Itu Adalah Seorang Ilmuwan Di bidang Kedokteran Khusus Bagian Penyakit Dalam Itu Itu Bisa Dijadikan Rujukan Ada Dalam Buku Buku Kedokteran Misal Itu Namanya Definisi Menurut Ilmuwan Konsep Yang Definisinya Diperoleh Dari Literatur Literatur Ilmiah Dinamakan Konstrak Istilah Konstrak Menjadi Variable Jika Jika Apa Jika Konsep Atau Konstrak Tersebut Itu Sudah Mempunyai Nilai Apa Si Variable Lapar Itu Lapar Itu Adalah Ketika Kiri Kirinya Bikian Tidak Makan Satu Hari Tidak Makan Tiga Jam Dua Jam Jam Itu Adalah Tingkatan Dari Lapar Dan Tidak Lapar Atau Berat Berat Badan Konstraknya Berat Badan Konsepnya Misalkan Begini Maaf Berat Badan Adalah Ringan Dan Tidak Ringannya Bobot Tubuh Seseorang Berat Badan Manusia Konstraknya Misalkan Itu Juga Definisinya Menurut Para Ilmuwan Variablenya Berat Badan Adalah Jika Sudah Diukur Maka Ada yang Beratnya 10 Kilo 15 Kilo Dan Sebagainya Jadi Konsep Konstrak Dan Variable Nah Variable Kemudian Ada lagi Namanya Variable Penelitian Apa Itu Variable Penelitian Variable Penelitian Itu Harus Mengacu Pada Definisi Yang Ada Sebelumnya Yaitu Menurut Para Ilmuwan Jadi Diturunkan Dari Konstrak Tetapi Definisinya Dilakukan Oleh Peneliti Paham? Kalau Konstrak Adalah Definisi Yang Diberikan Oleh Ilmuwan Untuk Menjadi Literatur Kita Rujukan Kita Sementara Variable Penelitian Itu Adalah Didemisi Penelitian Oleh Peneliti Dengan Mengacu Pada Definisi Para Literatur Ilmiah Jadi Variable Penelitian Sama Dengan Variable Jadi Definisinya Dilakukan Oleh Peneliti Untuk Dapat Diukur Bagaimana Cara Mendefinisikan Variable Penelitian Nah Inilah Definisi Yang Dilakukan Itu Namanya Pemberian Definisi Oleh Peneliti Sama Dengan Melakukan Kegiatan Namanya Mendefinisikan Secara Operasional Dikenal Sebagai Definisi Operasional Baik Tadi Kita Sudah Mengenal Istilah Istilah Itu Berikutnya Adalah Istilah Istilah Proposisi Hipotesis Dan Teori Sebelum Kita Mengenal Teori Hipotesis Kita Harus Kenal Istilah Proposisi Apa Proposisi Proposisi Adalah Hubungan Yang Logis Antara Dua Konsep Biasanya Dinyatakan Dalam Bentuk Kalimat Atau Pernyataan Yang Menunjukkan Hubungan Antara Dua Konsep Jadi Itu Proposisi A Berhubungan Dengan B Itu Adalah Proposisi Jika A Naik Maka B Naik Itu Adalah Proposisi Tapi Harus Ada Hubungan Logis Misalkan Begini Jika Terlalu Banyak Sedih Maka Orang Akan Lemah Imunnya Semakin Tinggi Kesedihan Semakin Lemah Imunnya Itu Adalah Proposisi Hipotesis Itu Adalah Proposisi Tetapi Dirumuskan Dengan Maksud Untuk Di Uji Secara Empiris Secara Empiris Yaitu Secara Benar-benar Menggunakan Data Untuk Melihat Fakta Yang Terjadi Dan Realita Yang Terjadi Jadi Hipotesis Adalah Proposisi Dengan Tujuan Untuk Diuji Secara Empiris Contoh Proposisi Motivasi Seseorang Berhubungan Atau Mempengaruhi Kinerjanya Nah Itu Proposisi Proposisi Nah Ini Contohnya Motivasi Mempengaruhi Kinerja Kan Berhubungan Ada konsep Motivasi Dan Konsep Kinerja Inilah Yang Dinamakan Proposisi Proposisi Menjadi Hipotesis Jika Tidak Diuji Menggunakan Data Empiris Gitu Dengan Kata Lelain Hipotesis Itu Proposisi Tapi Yang Akan Diuji Jika Tidak Diuji Hanya Sekedar Proposisi Saja Contoh Hipotesis Yang Hakan Diuji Motivasi Yang Tinggi Mendorong Orang Untuk Berkinerja Tinggi Nah Berikutnya Teori Apa Yang Ditulis Apa Yang Ditulis Kita Harus Tahu Teori Itu Adalah Tentu Saja Pendapat Dari Ilmuwan Yang Ahli Di Bidangnya Yang Bisa Menjelaskan Hubungan Motivasi Dan Kinerja Kenapa Begitu Apa Si Teori Itu Tadi Kan Sudah Dijelaskan Teori Itu Adalah Sebuah Konsep Konsep Yang Saling Berhubungan Menjelaskan Bagaimana Konsep Konsep Itu Saling Berhubungan Dan Bagaimana Terjadinya Suatu Fenomena Bagaimana Teori Ditulis Pertama Nama Petulisnya Penulisnya Harus Disertakan Penulis Teori Bukan Penulis Buku Penulis Teori Sertakan Tahun Dan Deskripsi Jadi Tulisannya Deskripsi Dari Teori Tersebut Deskripsi Ilmiahnya Yang Terakhir Keempat Adalah Relevansi Teori Untuk Mencapai Tujuan Apa Tujuan Penelitian Kita Jadi Kita Menulis Teori Yang Relevan Yang Cocok Yang Nyambung Yang Mendukung Penelitian Yang Kita Lakukan Kalau Kemudian Kita Menulis Asal Menebalkan Halaman Itu Enggak Baik Hindari Misalkan Misalkan Ini kan Ada Proposisi Yang Mengatakan Motivasi Berhubungan Dengan Kinerja Ada Enggak Teori Teori Frum Yaitu Teori Harapan Frum Victor Frum Mengatakan Bahwa Karyawan Yang Dimotivasi Akan Menghasilkan Kinerja Tinggi Lutans Juga Mengatakan Lebih Spesifik Motivasi Berpengaruh Langsung Terhadap Kinerja Jadi Hubungan Dua konsep Ini Konsep Motivasi Dan Konsep Kinerja Itu Ada Teori Teorinya Sehingga Hipotesis Kita Itu Sudah Ada Dasarnya Sudah Ada Teori Hipotesis Itu Ada Untuk Menguji Teori Maka Jika Kita Mengajukan Proposisi Seperti Di Atas Atau Hipotesis Di Atas Karena Sudah Hendak Diuji Namanya Hipotesis Maka Teori Atau Pendapat Niki Dan Kretner Serta Lutans Itu Bisa Kita Tulis Sebagai Rujukan Dalam Tinjuan Pustaka Tinjuan Atau Tinjuan Teori Di Bab 2 Kita Baik Itulah Tentang Hubungan Hubungan Tadi Bagaimana Definisi Konseptual Itu Ditulis Nah Ini yang penting Ini adalah Contoh-contohnya Minimal Harus Ada Tiga Definisi Mengenai Mengenai Construct Atau Variable Yang kita Lakukan Jadi Tadi kan Kita Sudah Tahu Ada Konsep Construct Maupun Variable Tulis Minimal Tiga Tapi Sebanyak-banyak Tambah Bagus Definisi Terkait Dengan Variable Yang digunakan Dalam Penelitian Tidak Asal Tulis Kita Merujuk Pada Ahli Atau Ilmuwan Di bidangnya Yang Diperoleh Dari Literatur Ilmiah Seperti Buku Artikel Ilmiah Dan Lainnya Sebagai Contoh Karena Kita Tidak Melakukan Penelitian Dengan Judul Ada Motivasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Maka Apa sih Motivasi Maka Mungkin Jika Definisi Tersebut Bisa Ditelusuri Keatas Dan Ditemukan Definisi Umum Karena Motivasi Itu Adalah Bidang Ilmu Yang Umum Ada Di Psikologi Tetapi Di bidang Manajemen Ada Juga Maka Kita Lihat Definisi Yang Lebih Umum Motivasi Menurut Muliasa Siapa Muliasa Ini Orang Ahli Di bidang Atau Penulis Buku Di bidang Manusia Perilaku Manusia Motivasi Motivasi Menurut Mencapai Mencapai Tujuan Tujuan Tertentu Membuat Kita Tetap Tertarik Tetap Tertarik Dalam Suatu Kegiatan Tertentu Jadi Itu Ada dorongan Untuk Bertindak Mendorong Kita Untuk Mencapai Tujuan Tertu Sementara Di bidang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia Definisi Motivasi Itu adalah Jadi ini Definisi Khusus Bidang Manajemen Jadi Robin 2001 Mendefinisikan Motivasi Sebagai Kesediaan Untuk Mengeluarkan Upaya Melakukan Upaya Upaya Pada High level Yang lebih tinggi Tingkat Yang lebih tinggi Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Yang Dikondisikan Oleh Seseorang Untuk Memuaskan Kebutuhan Individu Kira-kira Seperti Itu Itu Adalah Definisi Apa Namanya Definisi Konseptual Karena Menggunakan Literatur Indulia Maka Definisi Konseptual Menurut Para ilmuwan Itu Namanya Konstrak Variable Penelitian Kita Baik Bagaimana Menulis Definisi Konseptual Atau Konstrak Yang Selanjutnya Biasanya Setelah Definisi Itu Ada Maka Itu Harus Ditulis Juga Jika Ada Konsep Itu Secara Rinci Ada Yang Rinci Contohnya Jika Suatu Definisi Itu Menjelaskan Secara Rinci Maka Tulis Semua Contoh Di Dalam Ilmu Natura Ilmu Alam Air Tersusun Dari Senyawa H2O Yaitu Hidrogen Dan Oksigen Dengan Simbol H Dan O Ini Adalah Contoh Definisi Tentang Air Air Adalah Senyawa Yang Tersusun Dari Dua Senyawa Lainnya Yaitu H2O Hidrogen Dan Oksigen Kemudian Contoh Contoh Di Ilmu Sosial Sikap Saya ingat Masih lupa Saya cantumkan Sikap Itu adalah Derajat Favorable Unfavorable Derajat suka Atau tidak Suka Yang Dimiliki Oleh Seseorang Yang dapat Diukur Dari Afektif Kognitif Maupun Ada Kecenderungan Untuk Untuk Bertindak Saya lupa Namanya Maka Sebuah konsep Dari sini Jelas Konsep Itu Tidak Tunggal Ada Yang Tunggal Tapi Ada Yang Tidak Tunggal Apa Itu Air Air Untuk Menjelaskan Air Kita Harus Menjelaskan Indikator Yang Unsur Yang Lain Yaitu Hidrogen Dan Oksigen Sementara Untuk Ilmu Sosial Maka Ada Namanya Indikator Baik Selanjutnya Penelitian Harus Menulis Kesimpulan Definisi Konsep Yang Dituliskan Sebelumnya Definisi 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 Itu Kita Melakukan Sintesis Sintesis Sudah Dijelaskan Nah Kemudian Yang sering Terjadi Teman-teman Tidak tahu Bedanya Teori Dan Definisi Konseptual Definisi Konseptual Tidak Sama Dengan Teori Kenapa Kalau teori Tadi kan Jelas Adalah Suatu Definisi Atau Ide Atau Kegasan Atau Pendapat Yang Menjelaskan Bagaimana Suatu Fenomena Terjadi Sehingga Kemudian Didapat Hubungan-hubungan Antar konsep Untuk Menerangkan Fenomena Tersebut Sementara Definisi Konseptual Itu adalah Definisi Pada Satu Konsep Saja Harus Bersumber Dari Ahli Sementara Teori Menjelaskan Hubungan Antar konsep Bahasanya Begini Definisi Itu Satu Benda Tunggal Ceruk Kemudian Ada Konsep Minuman Jadi Ada Ceruk Dan Ada Gelas Minuman Jadi Ceruk Ya Ceruk Kelas Minuman Kelas Minuman Itu Konsepnya Beda-beda Teori Menjelaskan Hubungan Antar konsep Apakah Ada hubungannya Gelas Dengan Buah Ceruk Ini Gampang Sederhananya Ya Atau Maka Teori Itu Akan Menjelaskan Ada Hubungannya Enggak Motivasi Dengan Kinerja Seperti Tadi Konsep Ya Konsep Apa itu Definisi Tentang Motivasi Apa Itu Satu Hal Yang Lain Definisi Lagi Konsep Yang Lain Apa Itu Kinerja Baik Nah Ini Adalah Contoh Kerangka Konseptual Nah Ini Kerangka Konseptual Kan Model Salah Satunya Biasa Digunakan Begini Ada Variable A B C Dan Variable Y Jadi Dari Sini Kita Tahu Bahwa Kerangka Konseptual Itu Dibangun Dibuat Modelnya Itu Menjelaskan Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Y Apa Yang Menyebabkan Y Ternyata Disebabkan Adanya A Karena A B Dan C Maka Kalau kita Meneliti Variable A Maka harus kita Tulis Itu Definisinya Variable A Adalah Ini Menurut Si A Menurut Si B Ini Menurut Si C Ini Unsur Atau Indikator Dalam Variable A Harus Kita Tulis Baik Nah Setelah Itu Tentu Variable Yang Lain Maka Kerangka Kerangka Konseptual Ini Sebenarnya Adalah Menjelaskan Sebuah Teori Bagaimana Terjadinya Y Sehingga Ketika Menjelaskan Y Terjadi Karena Disebabkan A B Dan C Sehingga Peneliti Membangun Kerangka Konseptual Hubungan Antara A Mempengaruhi Y B Mempengaruhi Y C Mempengaruhi Inilah Ini Dinamakan Kerangka Konseptual Kerangka Konseptual Dibangun Oleh Teori Baik Kita Sudah Tahu Teori Dan Sebagainya Sampai Pada Definisi Operasional Jadi Tadi Untuk Sampai Pada Variable Penelitian Maka Konstruk Tersebut Harus Didefinisikan Oleh Peneliti Definisi Operasional Ini Sulit Sekali Dilakukan Oleh Orang Orang Mahasiswa Ini Adalah Definisi Definisinya Dulu Pengertian Menurut Nasir Definisi Operasional Adalah Suatu Definisi Yang Diberikan Pada Konsep Atau Konstruk Yang Digunakan Dengan Memberi Arti Menspesifikasikan Dan Sebagainya Menurut Sekarang Saya Garis Baris 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 Warna Yang Berbeda Jadi Itu Melihat Dimensi Atau Indikator Jadi Di dalam Definisi Operasional Harus Ada Dimensi Dan Indikator Kemudian Menurut Nasir Di Atasnya Untuk Mengukur Jadi Harus Ada Penjelasan Bagaimana Variable Kita Atau Konstruk Kita Diukur Menurut Nur Ini Penting Definisi Operasional Bukan Definisi Atau Pengertian Seperti Yang Tertulis Pada Teori Di Buku Teks Jadi Bukan Jadi Seringkali Kita Menulis Di Bab Tiga Biasanya Di Metodologi Penelitian Bab Itu Kita Tulis Definisinya Sama Persis Dengan Yang Ditulis Di Bab Dua Ditunjuan Bustaka Bukan Definisi Operasional Berbeda Dengan Definisi Yang Ada Di Buku Atau Jurnal Dan Sebagainya Itu Definisi Konseptual Definisi Operasional Bukan Definisi Yang Tertulis Pada Teori Di Buku Teks Tetapi Dia Menekankan Pada Hal Yang Dapat Dijadikan Sebagai Ukuran Atau Indikator Jadi Ini Harus Definisi Operasional Harus Ada Indikator Sehingga Tidak Abstrak Dan Menjadi Mudah Diukur Itu Menurut Nur Maka Saya Sendiri Kemudian Menyimpulkan Ini Namanya Kegiatan Sintesis Yusron Rozaid Men sintesiskan Definisi Operasional Bukan Definisi Konsep Yang Diajukan Para ahli Atau ilmuwan Yang Didapat Dari Literatur Bukan Tetapi Definisi Merupakan Suatu Definisi Yang Lebih Operasional Tentang Construct Atau Variable Tersebut Kemudian Saya Tambahkan Juga Agar Definisi Itu Lebih Operasional Dari Penjelasan Sebelumnya Saya Maka Definisi Yang Diberikan Pada Konsep Atau Construct Tersebut Harus Memberi Arti Agar Dapat Diukur Jadi Tujuannya Penelitian Kuantitatif Itu Memberikan Definisi Operasional Supaya Dapat Diukur Sehingga Alangkah Detilnya Suatu Definisi Operasional Itu Alangkah Baik Semakin Detil Sampai Jika Menerangkan Cara Ukur Alat Ukur Skala Ukur Nanti Ada Contohnya Kenapa Definisi Operasional Ini Harus Ditulis Apakah Ditulis Pada Definisi Konseptual Ya Sebaiknya Tidak Hanya Konseptual Saja Tapi Juga Indikatornya Karena Tidak Semua Orang Paham Terhadap Istilah Istilah Atau Konsep Konsep Atau Variable Variable Yang kita Teliti Maupun Mereka Punya Konsep Tetapi Belum Tentu Itu Yang Dimaksud Oleh Kita Jadi Untuk Mendapatkan Hasil Ukur Yang Sesuai Realita Maka Variable Yang Kita Teliti Itu Harus Didefinisikan Secara Rinci Terkait Apa Yang Diukur Karyawan Ya Karyawan Tadi Bilang Apa Yang Diukur Oh maaf Yang Diukur Adalah Motivasi Ya Motivasi Motivisasi Siapa Motivasi Karyawan Bagaimana Mengukurnya Ya kita Kasih Kutioner Dengan Cara Apa Nanti Kita Jelaskan Jadi Mengapa Konsep Itu Perlu Diberi Definisi Operasional Nah Ini Alasannya Dalam Ilmu Alam Lebih Mudah Sebuah Konsep Diukur Coba Berat Masa Masa Suatu Tinggi Bagaimana Mengukur Tinggi Badan Gampang Kita Sudah Ada Alatnya Dibuat Alat Ukur Yang Namanya Meteran Tinggi Tapi Mengukur Suhu Sudah Ada Itu ilmu Alam Termometer U ini Dingin Sekian U ini Panas Sekian Suhu Kamar Tapi Dalam Ilmu Sosial Misal Dalam Psikologi Coba Sulit Untuk Mengukur Dia sedih Seberapa Sedih Bagaimana Mengukur Kesedihan Dia Bagaimana Mengukur Tingkatan Ke Bahagiaan Dia Sulit Sekali Diukur Oleh Karena Itu Tugas Peneliti Menjelaskan Definisi Operasional Supaya Kita Pembaca Tahu Bahwa Kita Mengukur Secara Benar Supaya Apa Supaya Tidak Ambigu Tidak Bias Baik Ini adalah Tahapan Membuat Definisi Operasional Ini yang Terpenting Ini saya Sajikan Dari Nur Nur Ini membuat Suatu Sajikan Tapi Saya sintesis Sajikan Sendiri Mengacu Pada Tadi Hubungan Antara Motivasi Dan Kinerja Saya Contohkan Menggunakan Contoh Itu Saja Apa Motivasi Kerja Secara Operasional Harus Kita Tahu Bahwa Definisi Operasional Kita Tidak Boleh Ngarang Harus Mengacu Pada Definisi Konseptual Yang Sudah Kita Tulis Di bab Tetapi Harus Kita Ubah Menjadi Definisi Peneliti Yaitu Definisi Namanya Definisi Operasional Jadi Definisi Operasional Motivasi Kerja Menurut Saya Itu Saya Buat Begini Jadi Apa Si Itu Adalah Penilian Diri Karyawan Jadi Namanya Self Assessment Karyawan Menilai Dirinya Sendiri Terkait Dorongan Yang Dirasakan Dalam Dirinya Jadi Apakah Dia Terdorong Dia Menilai Diri Sendiri Seberapa Besar Dorongan Yang Dirasakan Dirinya Untuk Bersedia Melakukan Upaya Yang Lebih Tinggi Dalam Menjalankan Pekerjaannya Baik Itu Itu Dengan Indikator Sebagai Berikutnya Ini Nanti Indikatornya Ada Di Poin Tiga Jadi Seberapa Besar Atau Dorongan Yang Ada Di Dalam Dirinya Untuk Melakukan Atau Berupa Bersedia Untuk Melakukan Upaya Yang Lebih Tinggi Dalam Menjalankan Pekerjaannya Lebih Tinggi Lebih Sungguh Sungguh Dan Sebagainya Apa Saja Indikatornya Jadi Definisi Operasional Harus Ditambahkan Definisi Indikator Sebelum Kita Tahu Indikator Itu Apa Jadi Indikator Itu Bisa Berupa Ciri Kriteria Aspek Sifat Sifat Dari Variable Yang Dapat Diukur Indikator Ini Diperoleh Dari Mana Kita Harus Merujuk Dari Definisi Konseptual Biasanya Konsep Konsep Yang Ada Sudah Menuliskan Secara Rinci Sehingga Ada Indikatornya Maka Kita Harus Baca Buku Jurnal Yang Beragam Lalu Kita Satukan Indikator Yang Diperoleh Selanjutnya Yang C Kalau Sudah Kita Baca Maka Misalkan Motivasi Kerja A Lima Indikator B Ada Empat Menurut Ahli A Ada Empat Indikator Motivasi Kerja Menurut B Ada Lima Menurut C Ada Tujuh Kita Gabung Kita Pilih Ternyata Dari Semua Itu Ada Yang Sama Ada Yang Tidak Ternyata Yang Sama Itu Menjadi Sepuluh Indikator Kita Pilih Yang Relevan Saja Yang Relevan Itu Adalah Yang Cocok Dengan Kondisi Yang Akan Kita Teliti Tempat Yang Kita Teliti Kalau Disitu Misalkan Yang Relevan Hanya Tujuh Maka Sisanya Dari Sepuluh Maka Tiga Tidak Perlu Kita Pakai Misalkan Kita Melakukan Indikator Menulisnya Tujuh Saja Ya Itu Karena Yang Relevan Apa sih Relevan Misalkan Ini Pada Kasus Lain Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Di Bidang Bidang Manajemen Masaran Ada Namanya Kualitas Layanan Banyak Definisi Kualitas Layanan Tangible Tangible Itu Banyak Bisa Dari Tangible Ada Indikator Sub Indikator Lagi Namanya ABC Parkir Tangible Itu yang tampak fisiknya Kemudian Toilet Meja Teller Komputer Penerima Tamu Tapi kalau Tidak ada Itu semua Tidak usah Ditulis Gitu ya Baik Indikator Yang D Indikator Harus sesuatu Yang mudah Diugur Mudah Dinilai Mudah Diamati Tidak Abstract Tidak Tidak Menimbulkan Keraguan Atau Salah Tafsir Atau Bias Yang E Catatan Bisa Jadi Seringkali Definisi Konseptual Atau Teori Jadi Baik Konseptual Maupun Teori Tidak Tercantum Kata Indikator Maka Kita Harus Perlu Membacanya Secara Teliti Karena Dalam Kalimat Dalam Definisi Terut Biasanya Itu Sudah Mencakup Istilah Yang Bisa Diambil Sebagai Indikator Yang F Indikator Tidak Boleh Tumpang Tidih Dengan Indikator Pada Variable Yang Lain Pastikan Indikator Sebuah Variable Tidak Digunakan Pada Variable Yang Lain Yang Kita Teliti Nah Selanjutnya Nah Ini Kalau Indikator Sudah Ditentukan Maka Kita Tinggal Bikin Instrumen Penelitian Apa Itu Instrumen Instrumen Itu Adalah Alat Ukur Alat Instrumen Itu Alat Alat Untuk Mengukur Bisa Kusioner Angket Daftar Pamancara Dan Sebagainya Saya Memberikan Catatan Ketiga Bahwa Terjadi Kesalahan Seringkali Terjadi Kesalahan Dalam Menafsirkan Indikator Indikator Seringkali Disamakan Dengan Faktor-faktor Yang mempengaruhi Atau Dampak Dari Sebuah Variable Contohnya Kita kan Mengukur Tadi Motivasi Kerja Tapi Yang kita Tulis Seperti Berikut Contoh A Contoh A 3A Berikut Adalah Kesalahan Um Yang Dalam Mengukur Motivasi Kerja Dimana Ditulis Indikatornya Adalah Gaji Promosi Lingkungan Kerja Dan Lain-lain Itu Salah Karena Itu Bukanlah Indikator Motivasi Tetapi Itu Adalah Faktor Yang Menyebabkan Orang Termotivasi Kalau Gajinya Tinggi Motivasinya Tinggi Jadi Gaji Mempengaruhi Motivasi Bukan Indikator Indikator Itu Ada Dalam Diri Motivasi Ini Apa Itu Yang Tampak Yang Bisa Diukur Contohnya Makas Kemudian Saya Menampilkan Indikator Yang Bisa Diukur Ini Mencerminkan Motivasi Seorang Dikatakan Memiliki Motivasi Kerja Menurut Hamzah B. Uno Itu Tampak Melalui Tanggung jawab Oh Ternyata Indikatornya Tanggung jawab Oh Tanggung jawab Masih Dibagi lagi Menjadi Subindikator Namanya Kerja Keras Ada lagi Tanggung jawab Pencapaian Tujuan Menyatu Dengan Tugas Prestasi Indikator Prestasi Dari Motivasi Kerja Prestasi Yang Dicapainya Meliputi Dorongan Untuk Sukses Umpan Balik Dan Unggul Oh Dalam Indikator Masih ada Subindikator Ya kita harus Lakukan itu Kita tulis Berikutnya Adalah Ini Tahapan Membuat Definisi Operasional Yang Kedua Nah Ini contoh Saya contohkan Tadi Motivasi Kerja Diukur Dari Tanggung jawab Maka Indikatornya Kan Ada Kerja Kerja Tanggung jawab Pencapaian Tujuan Nah ini Kita Lihat Di belakang Ini Tanggung jawab Di bagian 3B Masih dibagi lagi Menjadi Kerja Keras Apa yang dimaksud Kerja Keras Kita harus tulis Kerja Keras Itu Apa Kerja Apakah yang dimaksud Kerja Keras Adalah Siang Kerja Siang Siang Mulai pagi Pulang Malam Atau Kerja Pada Hal-hal Yang Perangkat Keras Kan gak Kalau orang Gak 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 Dijelaskan Apa yang namanya Kerja Keras Maka Subindikator Itu Harus Kita Jelaskan Tanggung jawab Apa Tanggung jawab Pada keluarga Bukan itu Ternyata Maka Kalau tidak Dijelaskan Kita Menjadi Rancu Nah ini adalah Contoh Kerja Keras Yaitu Tingkat Kesetujuan Responden Pada Pernyataan Terkait Dirinya Bahwa Dia adalah Seorang Yang keras Dalam Menjalankan Pekerjaannya Dia adalah Seorang Yang Pekerja Keras Dalam Menjalankan Pekerjaannya Tanggung jawab Apa Jadi Karena Kita Tidak Mengukur Tingkat Tanggung jawab Maka Kita Gunakan Tingkat Kesetujuan Responden Pada Pernyataan Terkait Dirinya Adalah Seorang Yang selama ini Mampu Melaksanakan Tanggung jawab Pekerjaan Dengan Sungguh Sungguh Jadi Ini Harus Dijelaskan Jadi Untuk Mengukur Tanggung jawab Tinggi Rendahnya Tanggung jawab Atau Tinggi rendahnya Motivasi Bisa dilihat Dari Apakah Dia Tinggi Skor Tanggung jawabnya Apakah Dia Tinggi Sebagai seorang Yang bekerja Keras Apakah Dia Tinggi Dalam Pencapian Tujuan Apakah Dia sering Maka Dibuat Begini Tingkat Kesetujuan Responden Pada Pernyataan Terkait dirinya Adalah Seorang Yang Mampu Mencapai Tujuan Perusahaan Yang Dibebankan Pada dirinya Jika dia Menjawab Sangat setuju Maka Dia Diserikatkan Dia Orang yang Mampu Mencapai Tujuan Selama ini Tapi ini adalah Harus Dijelaskan Di depan Bahwa Motivasi kerja Nomor satu Adalah Penelian diri Self Assessment Self Assessment Itu Memiliki Kelemahan Tapi Ya itulah Nanti akan Dibahas Dibada Materi Yang berikutnya Atau Yang akan Datang Nah Kira-kira Begitu Begitu juga Prestasi yang Dicapai Meliputi Dorongan Untuk Sukses Itu harus Ditulis Apa itu Dorongan Sukses Adalah Kesetujuan Responden Pada Pernyataan Terkait Dirinya Yang Menyatakan Bahwa Dia adalah Memiliki Selalu Memiliki Dorongan Untuk Sukses Jawabannya Apa Sangat Setuju Setuju Atau Sangat Tidak Setuju Sampai Sangat Setuju Begitu Yang Lain Nah Ini Adalah Akhirnya Ini Saya Sampaikan Dari Daftar Pustaka Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Silahkan Di kolom Komentar Semoga Mampu Memberikan Manfaat Bagi Yang Membaca Dan Mendengarkan Serta Melihat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Jangan lupa Like dan Subscribe Terima Terima